Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi masih di BelajarNesia Channel Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengedit pektor Yang ada di Microsoft Word Atau mungkin ini bisa berlaku oleh semua produk Microsoft Word Yang basisnya untuk mengolah kata atau mengolah presentasi Seperti PowerPoint Oke kita langsung saja pada pembahasannya Jadi teman-teman disini saya sudah membuka file Microsoft Word Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara untuk mengedit file pektornya Mungkin bagi teman-teman ada sedikit informasi bahwa Perbedaan file pektor dengan file bitmap itu Yang paling menonjol adalah di dalam dasar pembuatannya Jadi bitmap itu merupakan satuan gambar yang disusun dari piksel Sedangkan untuk pektor itu dari garis Oke kita coba dicentuhkan Biasanya yang terbentuk pektor yaitu adalah text Dan juga ada beberapa shape yang digunakan Seperti yang saya contohkan disini Insert Lalu ada shape ya kita pilih aja Ini gambar yang sederhana teman-teman Di dalam membuat Nah ini adalah pektor ya Jadi pektor itu ketika di zoom atau di perbesar itu tidak blur teman-teman Seperti ini Demikian halnya Seperti Anda mengetik ya Atau misalkan membuat tulisan Itu tidak akan zoom Walaupun kita perbesar ya Gambarnya kecil itu tidak apa-apa Kenapa demikian Ya karena yang tadi saya sampaikan Pektor itu terbuat dari garis ya Seperti itu Namun beda demikiannya hal dengan bitmap ya Bitmap itu gambar yang terbuat dari piksel ya Jadi caranya Untuk membuat gambar piksel ya Dicontohkan ini copy Kita copy aja Lalu kita paste image Nah yang ini ya Kita paste image Oke kalau dilihat teman-teman Disini Untuk image dan pektor itu Berbeda ya Kalau misalkan kita zoom Nah ini sudah kelihatan teman-teman Bahwa ini gambarnya sudah mulai pecah Di ketentuan zoom tertentu Kita bisa melihat perbedaannya Ini masih tetap Solid Gambarnya Tidak ada perpecahan Ya kalau yang ini Ada gambar yang pecah Karena memang resolusinya kecil seperti itu Nah pertanyaannya Bagaimana kita mengedit pektor Yang ada di luar microsoft word teman-teman Oke Sebenarnya Sampai saat ini yang saya ketahui teman-teman Pektor itu bisa diedit ya Oleh microsoft word Caranya kita bisa lihat aja Di dalam insert picture ya Karena si gambar pektor itu memang Benar-benar identik dengan file editor Maka disini Oleh si microsoft word Sudah disediakan ya Ada all picture ya Disini bisa dilihat Juga ada all file Nah kalau file Disini ada semuanya Kalau all picture Tidak ada semuanya Kenapa demikian Karena memang Yang saya ketahui Kalau misalkan kita Menggunakan microsoft word Yang Atau office Yang ori itu Yang saya tahu Biasanya File spg terbaca ya Disini ada spg Nah namun Di beberapa file Yang Dibaca oleh microsoft word Yang tidak ori Biasanya itu Tidak terbaca Untuk file spg nya Ya jadi spg itu adalah File factor nya itu sendiri Nah disini ada beberapa file Yang Sama atau mendekati Gambar-gambar Seperti gambar pektor Di antaranya ada tip ya Ti F Ya ini adalah tip Lalu juga ada WMF ya Windows Nah disini Windows Image ya Nah Windows Enhance Set meta file ya Disini Nah ini juga Factor Tip juga Factor Tapi yang paling mudah Ditemukan Menurut saya adalah Spg Teman-teman Cuman di microsoft word Itu tidak mendukung Semuanya Kecuali yang ori ya Yang saya tahu Seperti itu Nah disini Teman-teman Kalau kita pilih All file Nah maka Ada gambar spg Nah ini ya Gambarnya spg Ini gambarnya png Berarti adalah bitmap Gambar yang pecah tadi Ini adalah gambarnya WMF Nah gambar ini Saya sediakan Tiga-tiganya Untuk membuktikan bahwa Si faktornya itu Memang benar-benar Bisa di edit Ini gambarnya Semuanya sama ya Kita coba Masukkan png Teman-teman Nah jelas ya Ini gambarnya Adalah gambar png Tentu ini akan Blur ketika Diperbesar Dengan skala tertentu Karena ini adalah gambarnya Png Untuk memindahkannya Fiturnya pun berbeda Teman-teman Di bagian format Disini ya Kalau png itu Bisa di crop Nah seperti ini Kalau png Kalau pector itu Nggak bisa di crop Karena basicnya Bukan pixel Seperti itu Oke ini ya Nah sudah Karena ini lumayan Resolusinya agak besar Jadi Di microsoft word Maksimalnya Nge-zoomnya Hanya Segini ya Tapi ini Gambarnya Nanti kalau Di zoom Secara Besar-besaran Itu akan Menjadi blur ya Kalau kita coba Dibuka disini Nah ini Teman-teman Di Gambarnya ya Bisa kita Lihat Nah ini bisa kita Buktikan Bahwa gambarnya Ini adalah gambar Bitmap ya Oke Seperti itu Lanjut Untuk Di Gambar Di halaman selanjutnya Kita coba masukkan Pile SPG Teman-teman Insert Lalu ada Picture Lalu ada Pilih disini Ada all file Nah ini adalah SPG Memang SPG Kelebihannya itu Gambarnya adalah ringan Ya teman-teman Nah This image Cannot Curen Berarti gambar ini Tidak bisa Dibuka Seperti itu Itu Untuk SPG Namun Untuk file Alternatif Lainnya adalah Bisa menggunakan File WMF Teman-teman Kita coba Dibuka aja Lalu insert Nah Kita lihat Teman-teman Disini ya Jelas ya Perbedaannya Ini Agak solid Gambarnya Kalau ini agak terang Karena Bitmap Itu RGB Ya Kalau misalkan Factor itu Yang saya tahu Bisa CMYK Nah Untuk basic Warnanya Disini teman-teman Kalau misalkan Kita Diklik kanan Fiturnya berbeda Ada change picture Ada shape as picture Nah Kalau ini Fiturnya adalah Ada group Dan ungroup Berarti ini memang Tersusun dari beberapa Elemen Teman-teman Beberapa garis Kita coba Pisahkan aja Ini Oke Kita klik kanan Ada group Ada ungroup Nah Ada notif This is Import Model picture Not a group Do you want Convert to Microsoft Office drawing object Nah Ini akan Dikonversikan Kedalam Sebuah Microsoft Drawing object Jadi artinya Drawing object Itu Dikonversikan Menjadi gambar-gambar Yang ada Di Microsoft Tapi Modenya Menggambar Seperti Factor Kita tekan Yes Dulu Nah Oke Ini sudah Bisa Di Sudah bisa Di Ungroup Teman-teman Ini Masih bisa Di Custom Jadi Dibaik Itu Custom Warna Nah Seperti Itu Ya Oke Ataupun Custom Bentuk Nah Ini ada Disini Teman-teman Ada edit Point Nah Banyak Edit Point Jadi Pack Kelebihan Paktor Itu Bisa Kita Ubah Bentuk Dipotong Bisa Bisa Hapus Juga Disini Caranya Tinggal Di Delete Aja Begitupun Tulisan Yang Di Bagian Sebelah Kiri Teman-teman Nah Kalau Dilihat Ya Ini Bukan Pond Tapi Ini Adalah Factor Ya Factor Ya Sudah Bisa Di Edit Cara Mandiri Nah Seperti Itu Itu Teman-teman Dan Ini Juga Di Beberapa Fitur Bisa Dipotong Juga Beberapa Halah Yang Disediakan Oleh Microsoft Teman-teman Bisa Di Explore Lagi Ya Seperti Itu Berbeda Dengan Yang Ini Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Di Grup Tidak Aktif Karena Ini Bitmap Seperti Itu Oke Itu Teman-teman Terus Bagaimana Caranya Merubah Gambar Si Yang Di Internet Itu Factor Menjadi WMF Nah Saya Akan Contohkan Cara Merubah Cara Opsi Yang Pertama Adalah Kita Bisa Menggunakan Online Teman-teman Jadi Tinggal Diketik Aja Disini SPG To MF Nah Disini Ada SPG To E MF Boleh Ini Juga Sama Atau WMF Seperti Seperti Teman-teman Kita Klik Aja Lalu Kita Select Untuk Filenya Tadi Kita Ada Dipiktur Pilih Logo Ini SPG Ya Teman-teman Nanti Kita Akan Coba Digabungkan Tinggal Di Convert Aja Tunggu Tunggu Beberapa Saat Hingga Prosesnya Selesai Silahkan Di Download Dan Kita Coba Digabungkan Teman-teman Nah Ini Hasil Yang Di Download Dan Ini Adalah Hasil Sebelumnya Beda Teman-teman Untuk Itunya Nah Sekarang Kita Masukkan Kedalam Microsoft Word Kita Ada Di Menu Insert Lalu Ada Picture Lalu Pilih Disini Jelas Ini Ada WMF Kita Coba All Pile Oke Sebentar Kita Klik Logo SPG Tidak Bisa Dirender Teman-teman Tidak Bisa Dilihat Lalu Kita Masukkan Picture Dan Pilih WMF Nah Ini Jelas Ya Bisa Dibuka Atau Bisa Dilihat Ini Kebetulan Adalah Logo Kanpa Jadi Ini Bisa Digroup Lalu Di Ungroup Kita Tekan OK Aja Dan Kita Geser Kebawah Boleh Teman-teman Diganti-ganti Sesuai Dari Selera Atau Warna Yang Diinginkan Oke Itu Dulu Teman-teman Cara Untuk Merubah Pile-nya Terima kasih Sudah Menonton Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Salam Belajar Nesia Channel Bermanfaat